Memilsa mengantisipasi arus urbanisasi pasca lebaran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar melakukan sosialisasi di pusat-pusat mudik, yaitu stasiun Kiera Condong, Terminal Cicahem, dan Terminal Lwi Panjang. Jika ada pendatang yang tidak jelas, Distuk Capil akan memulangkannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Distuk Capil Jabar selasa sore di Gedung Sate Bandung. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Heri Suherman, untuk mengantisipasi arus urbanisasi, pihaknya akan melakukan sosialisasi di pusat-pusat mudik, yaitu stasiun Kiera Condong, Terminal Cicahem, dan Terminal Lwi Panjang pada 31 Mei mendatang. Operasi simpatik pun akan dilakukan pada 9 Juni. Pihaknya pun akan memulangkan pendatang yang tidak jelas status kedatangannya ke kota. Mudik yang akan mudik, jangan pulang lagi membawa keluarga, teman, petangga, itu akan dilaksanakan tanggal 31 Mei sebagai puncak arus mudik. Dan puncak arus balik tanggal 9 Juni itu akan dilakukan operasi simpatik. Terima kasih simpatik itu untuk memulangkan yang tidak jelas kedatangannya. Arus urbanisasi setelah lebaran paling banyak terjadi di kota Bandung. Setidaknya 35 ribu orang datang dari wilayah lain di Jawa Barat dalam setahun. Urbanisasi juga terjadi di kota dan kabupaten lain seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Depok yang umumnya berasal dari luar Jawa Barat. Hal tersebut salah satunya bisa berdampak pada bertambahnya pemukiman kumuh di Jawa Barat.